Puluhan pengemis memadati area depan vihara Buntek Bio Pasarlama Tangerang pada malam tahun baru Imlet, 2573 Kongzili. Terdapat lebih dari 39 pengemis berkumpul di depan vihara sambil memangku putra-putri mereka yang masih kecil. Para pengemis tersebut meminta uang kepada para jemaat yang beribadah di malam tahun baru Imlet. Salah seorang pengemis yang berada di sana bernama Mariati mengatakan aktivitas meminta-minta tersebut mengharapkan pemberian sumbangan atau angpau dari para jemaat yang beribadah dengan dalih mencari kerompongan. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota Gilbert Sensandro yang kini sudah terhubung bersama kami. Ya baik Mei, pada malam hari tadi vihara Buntek Bio mengelar prosesi ibadah malam tahun baru Imlet, 2573 Kongzili. Dan terpantau di luar dari vihara Buntek Bio terdapat lebih dari 39 pengemis yang terdiri dari lansia hingga anak-anak duduk beralaskan dengan kardus dan juga sambil membawa botol plastik atau tempat makan plastik sebagai wadah mereka untuk meminta uang. Mereka memanfaatkan malam tahun baru Imlet yang biasa dikunjungi ramai, kenceng-kenceng yang biasa ramai dikunjungi oleh para jemaat, mereka memanfaatkan situasi tersebut untuk meminta angpau berupa kerompongan, mereka menyebutnya kerompongan, yakni berupa angpau yang berisi uang-uang pemberian dari para jemaat tersebut. Ya, kemudian Sam, menurut penuturan dari salah satu pengemis bernama Mariati, berapa banyak uang yang ia dapat saat melakukan aksi itu dan sudah berapa lama ia menjalankannya? Iya, Mei. Untuk pendapatan atau jumlah uang yang diterima Mariati sendiri, tergantung dari cepat atau lambatnya setiap pengemis itu datang. Namun untuk Mariati sendiri, hingga tadi malam pukul 01.00 dini hari, Mariati sudah mengumpulkan hampir 200 ribu rupiah uang yang mereka sebut dengan kerompongan, hasil pemberian angpau dari para jemaat. Lalu Mariati menyebut, mereka umumnya itu bergadang sampai besok pagi, sampai hari ini perayaan Tondor Wimlek. Dan jika bisa sampai sore hari, bisa mereka, para pengemis ini, bisa mendapatkan lebih dari 300 ribu rupiah hasil dari meminta angpau atau kerompongan kepada para jemaat yang berada di Pihara Bontek Biyo sendiri. Kegiatannya apa aja nih, Bu? Saya, Sam. Ngapain nih, Bu? Dari kerompongan. Kerompongan? Apa tuh maksudnya kerompongan, Bu? Kerjaannya, kerjaannya, kerompongan, kerompongan. Itu ngapain aja tuh kerompongan itu, Bu? Dijual. Ngejual apa? Jual, ya dijual bakal-bakal kan. Oh, tadi minta rejeki juga tuh, Bu, ya? Iya. Sama orang, lah lakinya udah aneh-aneh, enggak ingin. Warga mana, Bu? Orang mawuk, saya. Mau? Iya, barat. Emang biasa kayak gini tiap tahun? Iya, nggak tahun. Nggak tahu, tapi kalau nggak tahun, memang enggak. Ngari kerompongan aja. Biar yang ini bontek dia tuh keliling? Apanya. Enggak, enggak keliling. Di sini doang? Iya, di dua tahun doang, saya emang. Da, du? Da, du? Da, du? Da! Da, du? Da, du? Da, du? Terima kasih.